Persiapannya, tadi Mbak tanyakan, sarana prasarana, kita sudah jauh sebelum berlakunya undang-undang, salah satu pendukung mungkin karena pengadilannya sudah siap, kami memiliki ruang menata, ruang sidang ramah anak yang berbeda dengan ruang sidang dewasa, ruang tunggu ramah anak, anak tidak di dalam jeruji besi dalam menanti persidangan, tetapi disediakan ruangan khusus yang diisi oleh, diisi dan ditata sedemikian nyamannya, anak sambil menunggu dapat membaca ada pustaka mininya. Dan punya ruang diversi atau ruang musyawarah atau ruang mediasi dengan dilengkapi ruang kaukes. Selanjutnya kita juga punya ruang telekonferens, nah ini juga dulu saya menata di setabat, yang pertama saya mendesain dan sekarang yang kedua di pengadilan negeri Cibinong ini. Untuk apa ruang telekonferens? Pasal 58 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanahkan. Anak korban dapat didengar melalui audiovisual. Nah untuk itu menjauhkan anak dari trauma khususnya untuk korban asusila, korban cabul, pemerkosaan, dan lain sebagainya, kami telah menata ruangan telekonferens untuk korban anak dan saksi anak berhadapan dengan hukum. Agar dapat betul-betul maksimal dalam pemulihan untuk ancaman perkara yang 7 tahun ke bawah, maupun untuk 7 tahun ke atas, agar dapat lebih memastikan anak dapat pulih. Karena itu adalah amanah dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana yang menjadi roh dan jantungnya adalah restoratif justice. Jadi harapan saya kepada keluarga terutama, kepada lingkungan pendidikan, sekolah, kepada pemerintah daerah agar mensosialisasikan tentang perlindungan terhadap anak, dan kepada aparat penegak hukumnya sendiri. Itu harapan saya. Terima kasih.